Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Swissiro Honda pernah mengatakan Life is never flat Ya, begitulah hidup manusia Gak pernah flat Manusia hidupnya selalu ada gelombangnya Ada gelombang-gelombang kehidupan Manusia hidupnya dipengalari oleh Dua jenis tarikan energi Ada tarikan energi positif Ada tarikan energi negatif Ada bisikan setan, ada bisikan malaikat Manusia hidup diantara keduanya Dipengalari oleh keduanya Makanya kadang-kadang manusia bisa Sangat semangat, juga bisa sangat down Dalam bisnis kadang bisa Sangat sukses, juga bisa bangkrut Gak ada yang bertahan, gak ada yang Abadi pada diri manusia Semuanya menciptakan gelombang-gelombang Kehidupan, kalau lagi Bagus, kalau lagi semangat, kalau Lagi baik, kalau lagi di atas Mungkin ada banyak orang yang mampu melewatinya Banyak orang ketika Situasi hidupnya lagi down Lagi terpuruk, lagi gak bagus Dia mintanya ikut down Upayanya ikut down Semua apa yang ada pada dirinya Membuat dia makin terpuruk Fikirannya makin pesimis Semangatnya menghilang Dan effort-effort kehidupannya Makin berkurang Padahal itu semua membuat dia Semakin jatuh Terprosok dalam lembah masalah yang makin dalam Jack Canfield Seorang motivator dunia Pernah mengeluarkan sedua rumus kesuksesan Event Ditambah respon sama dengan outcome Event adalah sebuah kejadian yang dialami oleh manusia Yang sedang dihadapi oleh manusia Respon adalah cara manusia menghadapi situasi yang sedang dia temui Outcome adalah hasil kehidupan yang dia dapat dari perpaduan antara kejadian dan respon Event adalah sesuatu yang mungkin di luar kendali kita Karena event kejadian adalah takdir yang Allah tetapkan pada hidup manusia Kita bisa meminta hal-hal yang baik pada Tuhan Tapi kita gak mampu menetapkan hal selalu baik pada hidup kita Tapi respon bagaimana cara kita menyikapi takdir Cara menyikapi sebuah kejadian Itu kita bisa kendalikan Sekarang pertanyaannya Bagaimana baiknya jika situasi yang sedang kita hadapi adalah situasi yang tidak baik Kita menghadapi krisis Mungkin hidup kita lagi down Ekonomi kita sedang tidak membaik Atau kita penuh tekanan dalam hidup kita Maka ingat ketika eventnya sedang menurun Kalau kita lihat rumus kesuksesan Kita harus menambah effort Kita harus menambah respon kita dengan baik Ketika eventnya turun Respon kita menurun Otomatis kualitas hidup kita juga makin menurun Yang penting kita perlu pahami adalah rumus kehidupan itu Ketika kualitas hidup Anda ada di level 20 selama ini Karena perpaduan antara eventnya 10 Responnya 10 Outcomenya 20 Maka ketika Anda berada pada sebuah kualitas kehidupan 20 Dan pada saat diuji Eventnya turun ke angka 5 Kemudian respon Anda turun ke angka 5 Maka wajar Hidup kita kualitasnya turun di level 10 Justru ketika situasinya sedang sulit Ketika lagi down Ketika lagi krisis Artinya keadaannya tidak membaik Yang harus kita lakukan adalah Menambah respon terhadap situasi yang sedang kita temui Evotnya ditambah Usahanya ditambah Responnya ditambah Supaya outcome-nya Hasil kehidupannya Kualitas kehidupannya Minimal tidak turun Bahkan bisa meluncur ke atas lagi Bahkan bisa bangkit lagi Cuma masalahnya Ada banyak orang Ketika menghadapi situasi yang sulit dalam hidupnya Mentalnya tertekan Fikirannya tertekan Hingga dia tidak mampu mengendalikan dirinya Boro-boro untuk bisa berjuang Boro-boro bisa bekerja Kadang-kadang dia terintimidasi Mentalnya hancur Menciut Mengkeret fikirannya juga kacau Sehingga dia tidak bisa merancang Aksion-aksion terbaik yang harus dia lakukan Maka di video kali ini Saya akan menyampaikan Tiga hal Tiga cara untuk Anda bisa mengendalikan keadaan Saat Anda dalam keadaan terpuruk dalam kehidupan Anda Yang pertama Anda harus makin dekat dengan Tuhan Kita semua tahu bahwa takdir adalah ketentuan yang Allah tetapkan dalam hidup kita Kita tidak berdaya Itu adalah hak prerogatif Tuhan Maka yang pertama harus kita lakukan Apa yang terjadi dalam hidup kita Adalah sebuah ketetapan yang Tuhan berikan dalam hidup kita Mungkin selama ini ini adalah sebuah teguran Mungkin ini adalah ujian Atau mungkin sebuah hukuman Maka yang terpenting Saat kita menghadapi situasi yang sedang tidak enak untuk kita hadapi Maka yang penting yang pertama harus kita lakukan adalah Menambah kedekatan kita Hubungan kita dengan Tuhan Yang kedua Anda harus menambah hormon endorfin Anda Tambah kebahagiaan Anda Ada banyak orang ketika masalah terjadi dalam hidupnya Mentalnya hancur Fikirnya kacau Seolah-olah masalah yang dia temui Merenggut semua kebahagiaannya dia Seolah-olah dia tidak berhak untuk bahagia Ketika dirunuh hutang Ketika bisnis hancur Ada banyak orang hancur mentalnya Padahal dia masih berhak untuk bahagia So caranya bagaimana? Maka ketika Anda sedang butak Mentalannya sedang hancur Tambah kegiatan-kegiatan yang membuat Anda makin mengumpulkan banyak hormon endorfin Anda Cobalah Anda banyak keluar rumah Cobalah Anda banyak main Mungkin Anda touring pakai motor Mungkin Anda olahraga dengan teman-teman Anda Mungkin ngopi-ngopi dengan teman-teman Anda Jangan biarkan masalah mengungkung Anda Jangan biarkan situasi membuat pikiran Anda makin butak Metan Anda makin hancur Perbanyak hormon endorfin Anda kumpulkan untuk Anda mampu mengendalikan Situasi yang ada dalam diri Anda Biar situasi pikiran Anda makin cerah Biar mental Anda makin bahagia Kalau Anda bahagia Kalau pikiran Anda cerah Anda akan mudah menemukan solusi Anda akan tetap bisa berpikir positif Untuk bisa menyelesaikan masalah yang Anda temui Yang ketiga Tentu Anda harus menambah usaha Anda Harus menambah respon Anda Harus menambah effort Anda Anda rancanglah program-program yang selama ini mungkin biasa-biasa saja Anda tambah kerja kerasnya Anda tambah kreatifitasnya Anda tambah programnya Anda tambah silaturahimnya Anda tambah mungkin kalau Anda punya modal Anda tambah modalnya Maka di cara yang ketiga Yang terpenting adalah Anda harus melakukan sesuatu yang lebih Dari kondisi biasa yang sedang terjadi Seperti seorang supir yang mengendarai kendaraan Ketika jalannya mulus mungkin dia bisa santai Tapi ketika dia menemukan sebuah keadaan yang tidak nyaman Untuk dia temui jalannya rusak Nanjak berbahaya Maka dia harus menambah konsentrasinya Menambah energinya Begitulah kehidupan kita Ketika situasi yang sedang kita hidup Kita hadapi Tidak nyaman Genting Krisis Berbahaya Maka Anda harus menambah usahanya Menambah fokus Menambah kewaspadaan Menambah ikhtiar Kalau Anda selalu menambah kedekatan dengan Tuhan Menambah kebahagiaan dalam hidup Anda Untuk pikiran Anda tenang Hati Anda tenang Supaya Anda bisa berpikir logis Untuk menyelesaikan masalah yang Anda temui Dan menambah ikhtiar-ikhtiar Anda Saat menghadapi krisis Maka insya Allah Saat situasinya Anda bisa kendalikan Diri Anda bisa Anda kendalikan Dan Anda terus menambah Semua ikhtiar yang Anda mampu lakukan Untuk terus bertambah Maka insya Allah Situasi apapun yang Anda temui Anda mampu kendalikan Dan insya Allah Anda akan cepat keluar Dari masalah kehidupan yang sedang Anda jalani Sampai ketemu dengan saya Di video-video saya berikutnya Pesan saya Keep high spirit And stay humble Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya